Lalu gimana saya atur portfolio ya? Karena ini menjadi pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Saya gimana ini? Yang jelas jangan all in ya. Nanti all in ya. Di diskusi umum. Cor, di diskusi member ya. Bang masih aman gak bang? Bang kira-kira Sora aman gak bang? Ya dari ini, bang ini udah naik 6x bang. Menurut abang gimana? Saya gak naik motor ya kesini ya. Yang abang-abangan ya. Next. Ini chart yang menarik ya. Yaitu adalah prosentase risiko dan juga return. Sebenarnya semakin banyak coin yang kalian investasikan, aset yang kalian investasikan. Risikonya itu hampir gak ada. Tapi keuntungannya juga hampir gak ada, iya gak? Coba kalian beli 100 coin ya. Punya uang 100 juta, kalian beli 1 juta, 1 juta, 1 juta. At some point 1 itu pasti ada yang top gainer besok. Tapi 1% dari total portfolio itu naik. Berkali-kali pun secara total portfolio juga cuma naik 5-6%. Event dia naik 5-6 kali. Sehingga yang lebih moderat ya, berinvestasi pada 5-10 coin. Ini risikonya moderat, risknya juga moderat. Sorry, returnnya juga moderat. Lalu kalau kita cuma berinvestasi pada 1 coin, itu resikonya sangat tinggi, tapi keuntungannya juga sangat tinggi. Sama aja kalau kamu all in beli, render gitu. Sorry. Naik 10-20 kali lipat, portfolio-mu secara total naiknya 20 kali lipat. Tapi apakah itu strategi yang baik? Itu strategi yang sangat berisiko. Next. Jadi kita selalu mengukapkan kalau teman-teman ini memang altcoin hunter ya, suka berinvestasi, ya kita sarankan selalu menggunakan atau berinvestasi ya pada uang yang dingin. Dan yang diinvestasikan, ya paling ideal itu 5 dalam satu naratif. Misalkan special computing, kamu berinvestasi ke 5 coin. 2 coin itu harus yang besar. Kenapa? Karena downside-nya dan juga risknya yaitu relatif terkontrol daripada para wild cards ini. Wild cards ini bisa naik berkali-kali lipat. Tapi ketika itu tidak naik, kalian pasti di cover oleh big caps, 2 big caps ini. Sehingga kita tidak pernah menyalankan untuk ke medium caps, ya yang 300-500 juta USD market capnya. Karena itu downside-nya itu sama dengan wild card, tapi kenaikannya itu tidak setinggi wild card. Kenaikannya hanya mirip ya dengan coin-coin yang high cap. Jadi 2 di big cap, 3 di low cap, low to micro cap. Next. Lalu ada suatu istilah ya, buat satu orang yang cuma berinvestasi ke satu coin. Yaitu adalah idiosynkretik ya. Jadi yang all-in Sora semua itu ya, idiosynkretik ya. Tapi pertanyaannya kalau all-in-nya ke bitcoin itu gimana? Apakah boleh saya all-in ke bitcoin? Next. Ini ada protokol ya, namanya Nakamoto Portfolio. Dimana disini dijelaskan, ini ada 5 traditional asset ya. Yaitu adalah bonds, long term bonds, kemudian commodity, yaitu adalah gold. Kemudian ada juga ya, mutual funds, dan yang terakhir adalah bitcoin. Jadi setelah model ini keluar, hanya dengan memiliki 10% ya bitcoin dari total portfolio kita, ini ada kenaikan 268% dari total portfolio kita. Dan itu hanya 10%. Jadi teman-teman gak apa-apa ya, punya saham, punya obligasi, misalkan punya bahkan memegang mata uang asing tertentu. Tapi ketika itu ada 10%-nya bitcoin, itu secara statistik terbukti menaikkan total portfolio sampai 268%. Lalu pertanyaan kenapa gak semua bitcoin? Karena kadang memang ya, teman-teman ini quotes on quotes ya, kadang jadi bajing lompat itu capek juga ya kan. Kadang juga salah, kadang miss hari-hari terbaik, kadang gak tahu naratifnya apa. Sehingga bagi pemula berinvestasi pada bitcoin, yaitu adalah jalan kemenangan. Jalan satu-satunya yang bisa teman-teman raih untuk bisa exponentially growth capital kalian secara aman. Karena lebih gak aman kalau gak punya bitcoin sebenarnya. Jadi teman-teman yang memiliki beberapa koleksi altcoin, tetap at least 10% di bitcoin. Karena kalau emang altcoins kalian F-dub ya, ya at least bitcoin bisa jaga portfolio-nya. Karena itu jaminan naik ketika cycle crypto ini naik. Jadi menurut teori klasik ya dari John Bogle, ya ini kan 60-40, ya itu kan biasanya 60 saham, 40 itu adalah obligasi. Tapi kalau kita ini crypto bros ya, crypto boys, 60%-nya ini bitcoin, 40%-nya ini adalah ethereum. Ini adalah jaminan kalian itu bisa grow uang kalian tanpa kalian pusing-pusing. Kenapa kalau 60%-nya bitcoin, 40%-nya itu adalah ethereum. Next. Ini di kiri, ini adalah pertumbuhan nilai dari bitcoin dan ethereum ya dalam satu tahun. Dan kanan ini adalah bitcoin dan ethereum all time chart. Kalian memang masih mau cari-cari lagi coin-coin lain. Karena 80% ya itu dibuild di jaringannya ethereum. Daripada kita cari-cari coin yang lain, ya mending kita invest di ethereum. Pertama kali kita buat call ethereum itu udah naik 52%. Sun ke 3.000, dikit lagi ke 3.000 ya. Ini retest ke 2.400, 3.000 ya. Sun ke 3.000. Kamu yakin bisa mengalahkan ethereum dan bitcoin? Saya rasa pasti enggak. Beli di bitcoin dan ethereum itu adalah jaminan teman-teman punya risk yang sangat terukur ketika memasuki crypto. Terima kasih telah menonton!